Maksudnya kayak gak pengen pulang sebenernya ke Jakarta, tapi bener sih, karena ketika pertama kali diberitahu mengenai International Golomori Jazz Festival ini, buatku ini tuh sangat-sangat align gitu dengan aku. Kalau ada yang mungkin memperhatikan postinganku day by day gitu ya, ketertarikanku tuh spesifikly tertuju kepada tiga hal. Yang pertama budaya, mungkin spesifikly wastra gitu ya, dan kita tahu di Nusa Tenggara bagaimana wastranya itu bagus-bagus sekali, kemudian alam, dan yang pastinya adalah musik. Dan aku sangat-sangat percaya ketika kita bisa mengembangkan ini, maka ketiga hal ini pun juga akan bisa terangkat, akan bisa berkembang, akan bisa didengar oleh dunia juga gitu. Dan yang mengesankan adalah, karena biasanya ketika aku ke Labuan Bajo, kan biasanya yaudah kayak island hopping gitu kan, terus live on board. Tapi baru pertama kali kemarin akhirnya diberi ruang untuk eksplorasi yang lebih, misalnya dari makanan. Makanan-makanan khas Flores yang selama ini tuh kayaknya cuma didengar doang, tapi ternyata ya Allah, makan nasi bambu, segala macam. Terus ayam asap, nah itu hal-hal yang kayaknya ini harus diceritain, karena makanan yang se-exotis, pada lapar kan dengernya ya. Harus diceritakan dan harus experience sendiri gitu, dan aku yakin teman-teman begitu nanti ke Golomori bisa experience itu semua. Itu hanya cerita dari makanan. Kemudian dari melihat sendiri proses pembuatan kain, kemudian mungkin Bajo hanya lebih banyak didengar tentang lautnya gitu. Tapi bagaimana dengan gunungnya? Ternyata begitu aku ke Golomori, disitu kan sepanjang jalan tuh ngeliat bukit, ngeliat gunung, ternyata bener itu tuh adalah gunung dari Tuhan gitu. Bener-bener kayak ngeliatnya, wow ini bisa ya matahari ketemu gunung tuh bentuknya tuh seperti ini. Jadi kan kalau seni, semua seni gak jazz aja itu berhubungan erat sama alam. Saya buat album juga selalu bersinggungan dengan alam. Jadi kalau ketika acara-acaranya Pak Sigit itu seperti Bromo dan di lain tempatnya, ijen, itu saya selalu suka. Karena kalau main musik dengan pemandangan alam itu akan berbeda banget sama main musik di kamar atau di hotel atau di ballroom. Itu spiritnya beda. Waktu mau mulai aja menghirup udaranya aja udah beda gitu. Bukan AC gitu, tapi udara alam. Nah, dan saya suka dengan organisasi gunung Bromo ini, dia memperhatikan banyak hal. Gak hanya konten jazz aja, tapi alamnya. Dan memperhatikan sekali kepada seniman-senimannya gitu. Semua ridersnya diterpenuhi. Biasanya gak semua event jazz seperti itu. Kalau Bromo, jazz gunung ini sangat memperhatikan itu. Dan kalau misalnya aku lihat kesana, pinginnya sih kayaknya nanti disana mau buat lagu aja deh. Oke, mas aku siap nyanyi. Disambut. Kamu lapar tadi selalu ini. Oke, berarti ditunggu ya teman-teman nanti kita tagih setelah pulang dari sana. Mas Topati lagunya mana? Semua harus komen ya.